9 bungkusan pocong yang ditemukan warga di desa Bakalan Kerapia, Kudus, Jawa Tengah Kamis 18 Juni 2020 menggegerkan jagad media sosial Pasalnya sempat beredar bahwa bungkusan tersebut berisi bangkai bayi hingga memunculkan bau busuk Namun setelah diselidiki kepolisian, isi bungkusan pocong yang dikuburkan dalam satu liang tersebut berisi bangkai ayam dan foto wanita Dikutip dari Tribun Jateng.com, Kasat Reskrim Polres Kudus AKP Agustinus David menjelaskan Bungkusan yang berisi bangkai ayam tersebut diduga merupakan praktik ilmu hitam Pasalnya ada beberapa foto wanita yang berbeda di setiap bungkusannya Selain itu, David juga menemukan jarum beserta tulisan yang diduga mantra di dalam bungkusan tersebut Bungkusan misterius itu diketahui dikubur di atas makam milik orang lain Muhafid, 40 tahun, keluarga almarhum Kusmi yang makamnya ditanam bungkusan itu menjelaskan Benda-benda tersebut didapati dalam kondisi hitam seperti habis terbakar Kedalaman bungkusan itu juga hanya sekitar 30 cm dari permukaan tanah Ia mengaku kaget karena baru 100 hari yang lalu mertuanya disemayamkan di sana Namun sudah ada yang menaruh bungkusan pocong berbau busuk Menurut pengakuan sejumlah saksi beberapa hari sebelumnya, saksi mengaku sempat melihat 4 orang menggunakan mobil katana berhenti lama di dekat makam Setelah kejadian, beberapa hari kemudian warga menemukan bau busuk dari sekitar kuburan Adanya bungkusan tersebut pertama kali diketahui setelah warga mencium bau busuk di sekitar makam sediul luhur Satu di antara peziarah mencium bau busuk dan mencurigai sebuah makam yang seperti baru saja dibongkar Dari lubang pertama ditemukan 4 bungkusan yang mana ada 3 bungkusan besar dan 1 bungkusan kecil Sementara dari lubang kedua ditemukan 5 bungkusan, 3 bungkusan besar dan 2 bungkusan kecil Dari temuan tersebut, warga lantas melapor pada pihak kepolisian Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!